Hang Lui Bunjilit 9. Untunglah pada saat-saat gawat itu mendadak didengarnya sebuah pekek peringatan, hai lekas berkelit, itulah pekek suara perempuan yang penuh prihatin dan panik serta gugup, secara reflek tanpa pikir Lio Kiamping menggembor bagai guntur menggelegar, tubuh bagian atas secara reflek menc. Engkang mundur tiga dim, berbareng telapak tangan kiri terangkat menyampuk sementara kelima jari tangan kanan mencengkram pula. Gerakannya ini adalah jurus Leongjit Singtian, jurus ketiga dari Wiliong Chiang. Baru sekali ini pula Cheng San Biao Hek melontarkan jurus Jit Lunjit Seng Ilmu Pedang yang berhasil dia pelajari dari catatan yang terukir di gagang pedang, mutiara sakti lihat Jit, matahari, yang terpasang di atas pedang memancarkan cahaya kemilau yang dapat membuat silau pandangan mata lawan, Begitu gaya pedang dilancarkan, selarik sinar pedang bergerak tenggorokan lawan akan menjadi sasaran tusukan pedang panas itu. Serangan secepat kilat ini, jelas mampu menusuk bolong tenggorokan orang dan tamat riwayatnya, tak nyana Toko Chu yang menonton di samping mendadak menjerit memberi peringatan, sehingga lawan tersentak sadar dan mampu meluputkan diri. Lekas dia tarik napas, seluruh tubuh doyong ke depan, dengan gaya tetap dia dorong pedangnya tetap menusuk tenggorokan tak nyana tiba-tiba pandangannya kabur, 5 jalur angin kencang dari jari-jari lawan mencengkram yang ke, Ian Ie, Un Liu, To Alin, dan Loki Cheng Lima Hiatsu di telapak dan pergelangan tangannya. Dalam keadaan tubuh terjengkang ke depan, tak mungkin pula dia bisa merobah gerakan, begitu tangan lemas jari terlepas, pedang panjang pun terampas oleh lawan maka telapak tangan kiri liok kiamping yang menepuk turun itu melingkar setengah bundar, secara menakjubkan menepuk dadanya. Belang untung dia sempat sedikit mendak sehingga tepukan telapak tangan kiamping mengenai pundak kanan Cheng San Biao Hek tampak bayangan hijau mencelat, laksana layang-layang putus benang tubuhnya mencelat mabur beberapa tombak dan beluk terbanting keras rebah celentang. Liok kiamping tenangkan diri mengendalikan gejolak hatinya, sesaat lamanya baru pandangannya pulih seperti sedia kalah dilihatnya Cheng San Biao Hek yang celentang mandi darah di sana, dengan geram dia mendengus keras. Waktu dia menelan air liur, terasa bagian lehernya sakit, serta merta dia angkat tangan meraba, tangannya berlepotan darah. Ternyata ujung pedang lawan tadi juga sempat menyentuh kulit lehernya hingga tergores lecet. Karuan kiamping bergidik merinding, kembali dia mengawasi Cheng San Biao Hek yang pingsan, dengan langkah lebar lekas dia menghampiri Toko Ocu. Tubuhnya yang semampai lemas menggelendot di dahan pohon, wajahnya pucat pias, namun tubuhnya yang agung dan suci seperti memancarkan cahaya bening sehingga kelihatan dia lebih anggun dan asri. Berdeguk jantung liuk kiamping melihat bibirnya yang terkatup menjengkit ke atas menahan sakit. Desadarinya bahwa jantungnya berdepak lebih keras dari biasa ria, maklum sekarang dia menghadapi gadis jelita yang masih suci murni, tapi bukan lagi seorang bulim ciampu yang berkedok. Agak lama dia megap-megap baru kuasa mencetuskan suaranya, Kau, bagaimana luka-lukamu Toko Cu hanya tertawa ewa sahutnya lirih, obatmu mujarab luka-lukaku sudah mengering, darah tidak keluar lagi lalu dia menyingkap rambutnya yang mencuntai lemas dari sanggulnya, gaya dan gerakannya nan lembut sungguh indah mempesona. Lok yang ping coba tersenyum sewajarnya, katanya, Itulah obat mujarab buatan si Olimpei. Semula memang ku kira amat mujarab maka ku berikan kepadamu, karena aku sendiri belum pernah memakai, dia bicara sejujurnya, serangan pedangnya tadi sungguh teramat lihai, pedangnya ternyata mampu memancarkan cahaya benderang laksana surya sehingga mataku tak mampu terbuka, Untung kau memberi peringatan kalau tidak, Kiamping angkat pundak serta geleng-geleng lalu merabah lehernya pula. Toko Cugeli melihat tingkah lucu dan kikuk liok Kiamping, tapi dia hanya mengangguk saja, tadi aku pun tak mampu membuka matu karena jurus pedangnya yang aneh itu, lalu dia mengawasi pedang panjang lemcir di tangan Kiamping, di atas gagang pedang ada di catat tiga jurus pelajaran ilmu pedang, Suhu pernah menjelaskan bahwa ketiga jurus pedang ini merupakan kombinasi intisari ilmu pedang dari berbagai cabang persilatari yang paling top. Sampai di sini baru dia sadar telah kelepasan omong, maka lekas dia tutup mulut, sungguh dia sendiri tidak habis mengerti, kenapa hari ini dia banyak bicara, padahal selama di dalam tesat kok belasan tahun dia amat pendiam dan bersikap eksentrik, tapi sejak pemuda yang satu ini menerobos masuk ke tesat kok entah kenapa perangainya berubah, padahal dulu dia tinggi hati, angkuh, dingin dan sekarang, tanpa terasa dia menghela nafas, terbayang olehnya betapa gurunya memberi pesan kepadanya di saat dekat ajalnya, dirinya diwajibkan menjaga ketiga pedang pusaka, tapi pemuda gagah, teguh dan perkasa ini ternyata telah terukir di dalam relung hatinya yang sebelum ini telah tersumbat oleh segala perasaan keduniawian. Kini otaknya tengah menerawang, dengan mendorong dia mengawasi pemuda ganteng ini, perasaan mulai bersemi dalam melubuk hatinya, bayangan seng perjaka telah terukir dalam benaknya. Entah mengapa tiba-tiba mukanya yang pucat itu bersembuh merah, dengan tertawa lirih dia menunduk malu hingga tampak barisan gidenya yang putih rajin. Senyumannya laksana bunga mekar, demikian batin Kiamping, meski dia hanya mengenakan jubah hitam, selama hidup baru pertama kali ini Kiamping menyaksikan senyuman semanis dan mekar seperti ini, tanpa sadar dia menghela papas panjang, puas dan lega. Siapa namamu tanya Tokocu dengan suara nyaring lembut. Aku seliok bernama Kiamping, tapi kau boleh panggil Kiamping padaku, karena aku suka orang memanggilku demikian, sahut Kiamping sambil menatapnya lekat-lekat. Berkat pertolonganmu tempoh hari, seingatku aku belum sempat berterima kasih kepadamu, apakah kau masih salahkan kelakuanku yang sembrono itu merah wajah Tokocu, katanya menggeleng, semula aku kira kau adalah manusia tamat yang mengincar harta pusaka dalam lembah, maka lekas Kiamping memberi penjelasan, tanpa sengaja aku masuk ke sana, tapi waktu itu ku kira betul-betul adalah seorang Kiampu yang sudah terkenal di Kangou, karena kulihat Cheng San Biao Hek agak jeli terhadapmu, diam-diam dia merasa heran oleh perubahan sikap gadis rupawan ini, tindak tanduknya jauh berubah dibanding waktu masih berada di dalam lembah. Diam-diam Kiamping membatin, mungkin dia sengaja bersikap kering dan ketus karena mengenakan kedoknya itu, padahal dia seorang nona yang baik hati, apa yang diduganya memang benar, setiap gadis tentu punya kedok muka yang palsu ada kalanya seorang gadis eilman, binal, malu-malu semua itu hanya untuk menjaga gengsi, mempertahankan harga diri, akan tetapi bila mereka sudah berada di dekat apalagi dalam pelukan seng perjaka yang dicintai, secara tidak sadar mereka akan menanggahkan kedok palsu mereka. Begitu menyinggung Cheng San Biao Hek, serta Merta Toko Chu lantas menoleh ke sana tiba-tiba dia berjingkat, karena di tanah hanya ketinggalan ceceran darah dan sejilid muku tua, bayangan Cheng San Biao Hek ternyata telah lenyap entah kemana. Dia sudah lari, di saat kami. Terbayang betapa mesra tadi dirinya berdiri berhadapan, tanpa merasa dia menoleh ke arah Liu Kiamping dengan muka jengah. Kebetulan Liu Kiamping juga tengah menatapnya begitu pandangan bentrok lekas dia melengos sambil tertawa cekikik. Lekas Liu Kiamping menghampiri ke tempat Cheng San Biao Hek kebah tadi, segera dia berjongkok memungut buku tipis yang kuno itu begitu melihat tulisan di atas sampul buku. Seketika dia menjerit girang, Wilyong Pitsin, Toko Chu juga melenggong, lekas dia memburu maju dan bertanya, Apa? Wilyong Pitsin gemetar jari-jari Liu Kiamping dengan terbalik. Dia mulai membuka lembaran buku Wilyong Pitsin, halaman ada sebuah potret orang dan di bawahnya ada tulisan, langsung dia membuka lembaran keempat di mana tercantum jurus keempat dari Wilyong Pitsin Wee Bong Ting, yang dengan rasa haru dan senang dia memekik. Toko Chu bertanya, Jadi kau adalah murid Kiu Tian Xin Leong? Bergelar P.P. Kim Leong Liu Kiamping menjawab dengan anggukan kepala, langsung membalik halaman terakhir, tampak di sini ada tulisan berbunyi, Aku inilah Chiang Bun Jin generasi kedua dari Hang Lui Bun orang-orang Kang Ngong menjuluki Ki Kiam Wilyong padaku, dengan ilmu pukulan Wilyong aku malang melintang di seluruh jagad, namun tiada seorang lawampun yang mampu melawan aku, lima jurus pukulan. di dadanya, namun dia berhasil meloloskan diri juga, diam-diam Liu Kim Ting bergerik sendiri, tak pernah terbayang olehnya ada manusia sehebat ini di dunia, setelah terkena tutukan di dada dengan jurus Wilyong Hiong Hong masih mampu melarikan diri. Karena Jip Kian Hiat adalah salah satu dari 36 Hiat Cu besar yang mematikan di tubuh manusia, sedikit tergetar saja dapat mengakibat lan kematian jiwa manusia. Tiba-tiba terasa lehernya gatel dan nyeri, dua jalur hawa panas seperti menyembur kulit lehernya, tapi Kiam Ting diam saja dan tidak menoleh, karena dia tahu Toko Chu juga ikut membaca buku yang dibentangnya di belakang, deru nafas hidungnya menyebur lehernya. Tiba-tiba dia menarik nafas panjang, seolah-olah dia ingin menghirup seluruh bau harum yar, tersiar di udara ke dalam dadanya, bau harum yang menyejukkan terluar dari badannya yang manis dan lembut. Toko Chu heran dan tidak mengerti kenapa Kiam Ting berulang kali tarik nafas dalam tanyanya, kenapa sih kau? Ah, tidak apa-apa, Leo Kiam Ting tersipu-sipu, aku hanya ingin mengganti nafas segar yang harum di udara, tiba-tiba dia menoleh, melihat orang menunduk malu-malu, seketika Kiam Ting sadar telah kelepasan umum. Segera dia simpan William Pitsin lalu berkata, Nona, kau, siapa namamu Toko Chu? Angkat kepala, dengan berani dia balas menatap suaranya lirih, nama hanyalah tanda pengenal untuk seseorang saja. Boleh kau memanggilku Toko Chu saja. Tentang, dia merandek lalu menambahkan. Pedang ini memang pantas menjadi milikmu, masih ada dua batang lagi tertinggal di tesat kok, semua akan kuserahkan kepadamu. Dulu Suhu pernah berpesan waktu dia meninggalkan ketiga batang pedang ini, supaya aku menyerahkan kepada Chiang Bun Jin Hang Lui Bun. Semoga selanjutnya kau dapat malang melintang di Kangau menguasai Buin, sinar matanya memancarkan cahaya aneh, tapi akhirnya dia menghela nafas rawan, katanya sendu, kepintaranmu pasti dapat mengangkat namamu, semoga kau baik-baik saja. Ah, ada orang datang, aku mau pergi, segera dia jemput cadarnya, dengan gesit terus berlari pergi ke arah lembah gunung sana. Melihat orang pergi, lekas kiamping mengejar seraya memanggil, Nona, tunggu sebentar, Toko Chu berhenti dan menoleh, pandangannya penuh tanda tanya. Dengan memeranikan diri kiamping bertanya, Nona apakah mau kembali ke Tersat Kok? Maukah kau berkelana di Kangau bersamaku Toko Chu manggut-manggut, tapi lekas dia geleng-geleng pula. Kiamping mendekat dua langkah, tanyanya, Nona ada ganjilan hati apa? Dari sorot matamu aku merasakan banyak persoalan menguaptirkan diriku, Toko Chu tertawa, tawa yang sendu, dan dingin, maklum tawanya tersembunyi di balik cadarnya. Liok yamping berkata pula, Tidak sepantasnya kau mengenakan jubah hitam ini, kau pun tak usah mengenakan cadar, karena, karena kau begitu cantik. Dan lagi kau pun masih begini muda. Tanda petik. Lama Toko Chu menjublek, akhirnya geleng kepala, tanpa bersuara pelan-pelan dia memutar tubuh terus tinggal pergi, bayangannya lenyap di kejauhan di waktu orang membalik tubuh jelas tampak oleh Liok yamping, air mati berkaca-kaca di pelupuk mati si gadis. Diam-diam dia menarik napas panjang, terasa bukan kepalang masgul hatinya, mendadak dia menungak serta mengembor sekuatnya, suaranya mengelun tinggi di tengah udara, kejap lain dia sudah melangkah lebar menyongsong kedatangan puluhan penunggang kuda yang mendatangi. Hari sudah mulai gelap rombongan berkuda itu membeda kencang ke depan, jarak masih cukup jauh, lekas kiamping membuka jubah luarnya untuk membungkus pedang mestika lalu berdiri tegak di pinggir jalan menunggu kedatangan belasan penunggang kuda itu. Secepat lesus rombongan berkuda itu telah tiba, dalam jarak beberapa tombak mereka telah berhenti. Biaoji Yusip Chuan mendahului lompat turun terus berlutut dan menyembah, serunya lantang, murid-murid Hang Lui Bun menghadap Chiang Bun, sementara itu, para penunggang kuda yang lain juga sudah melompat turun, semua berdiri tegak berbaris lurus, serempak mereka pun berlutut dalam gerakan yang rapi menyembah kepada Liok yamping. Gemuruh suara mereka yang lantang, angkim capewe eki murid Hang Lui Bun menghadap Chiang Bun, semoga Chiang Bun sehat dan panjang umur. Kedua kakek berambut uban bermuka merah berbarang menjurah kepada chiamping satu di antaranya yang mengikat rambut dengan gelang emas berkata, mohon Chiang Bun keluarkan hiat liongling dan mengangkat tinggi supaya semua murid-murid mengenalinya, selama hidup ini kita bakal menjadi pengikut Chiang Bun untuk menunaikan tugas bakti warisan Chiang Bun yang dahulu, Liok yamping sadar dari lamunannya yang hambar, katanya dengan melenggong, laki-laki tua bergelang emas dekat kepalanya menjurah, sahutnya, hamba kinji toa beng, elang besar sayap emas, kongsun chin hing sebagai cohoat, atas perintah warisan Chiang Bun yang terdahulu kami menyambut dan menjunjungmu. Metal yok yamping melirik ke arah ke kiri si tua yang rambutnya diikat gelang perak katanya, dia pun hohoat laki-laki bergelang perak di kepalanya menjurah, katanya, hamba kinji aibeng, elang besar sayap perak, kongsun chin yuk berkat kemuliaan hati Chiang Hun yang dulu diangkat sebagai yeu hohoat. Maka liok yamping merogoh hiat liongling serta diangkatnya tinggi, serunya, boleh kalian periksa apakah betul ini sorak-sorai lebih gemuruh dari tadi bergema di tanah tegalan yang terbentang luas, di tengah tempik sorak orang-orang hanglui bun itu, tampak kinji taibeng dan kinji taibeng berlinang air mata, serempak mereka berlutut di depan liok yamping. Tersipu-sipu liok yamping memapah mereka berdiri, katanya gugup chai hei masih membutuhkan bantuan kalian, terutama tenaga kalian kedua hohoat. Lekaslah berdiri jangan banyak peradatan, terima kasih, kami patuh perintah Chiang Bun sahut cohi hohoat. Demikian pula delapan belas penunggang kuda seragam biru laut, berdiri serta menjura pula, tegak lurus membusung dada, tampak betapa gagah perkasa sikap dan semangat mereka. Sementara itu tabir malam telah menyelimuti jagat raya bulan sabit telah bergantung di langit timur, memancarkan cahaya peraknya yang redup, berhadapan dengan para pahlawan gagah yang penuh semangat semua patuh dan menghormati serta menyanjung dirinya, bukan kepalang haru dan senang serta lega hati Liu Qiamping, yakinlah dia bahwa sejak kini kebesaran nama Peti Kim Leong bolahlah dipertahankan dan terus ditegakkan di kalangan Kangou. Kebesaran nama, kedudukan dan kungfu yang tinggi merupakan impian setiap insan persilatan juga perempuan cantik, demikian batin Liu Qiamping, karena raut wajah Toko Chu yang cantik kerupawan, gerak-geriknya yang lembut gemulai tak pernah lepas dari ukiran sanubahrinya. Suasana hening, Qiamping berdiri tegak menengadah, terbayang olehnya betapa sengsara kala dulunya menjadi gelandangan, namun kehidupan melarat dan siksa derita itu telah menggembleng dirinya, kesempatan telah memberikan harapan dan mengangkat nasib dirinya ke jenjang kehidupan yang lebih lumrah baik, dari sekarang dia memperoleh apa yang selama ini selalu diimpikan oleh setiap insan persilatan, dirinya telah menjadi Chiang Bun Jin Hang Lui Bun semua itu merupakan hasil dari kesabaran keteguhan dan perjuangan yang gigi melawan kesengsaraan dan penghinaan, walau semua siksa derita itu sudah lalu, tapi bagaimana dengan yang akan datang? Dia maklum itu pun memerlukan perjuangan gigih dan tabah, karena dia sadar banyak urusan yang harus dia bereskan sambil mengawasi bulan sabit yang tergantung di atas cakrawala mengepalti Juliok Yam Ping, batinnya, ayah, ibu, sudahkah kau melihat? Putramu sekarang sudah menjadi seorang Chiang Bun Jin, selanjutnya bila musuh-musuhmu bertekuk lutut di bawah kakiku, yakin kalian akan menyaksikan. Dengan tersenyum tentram, yakin itu tidak akan lama lagi. Demikian dia berdosa dan bersumpah dalam hati. Selesai dia mengheningkan cipta didengarnya Kim Ji Taibeng berseru lantang, Chiang Bun Jin, harap terimalah perintah warisan Chiang Bun Jin generasi yang terdahulu. Oha, Liu Ok Yam Ping bersuara pendek dia terima esek ulum kain sutera putih yang diangsurkan Kim Ji Taibeng dengan kedua tangan, pelan-pelan dia buka gulungan kain sutera itu. Setetes noda darah, lalu setetes lagi tapi noda darah ini sudah kering, sudah berubah warna kehitaman, jelas noda darah ini sudah cukup lama, setelah dia membeber seluruh gulungan kain sutera di atasnya tampak beberapa baris huruf-huruf yang ditulis dengan tinta darah, seketika dia merasa hidmat dan bergidik, sekilas dia pandang orang-orang di depannya, dilihatnya mereka pun tengah menatapnya penuh perhatian, tatapan penuh harapan supaya dia membacakan secara keras. Maka Liu Ok Yam Ping mulai tarik suara, Aku sebagai Chiang Bun generasi ketujuh Hang Lui Bun, Chiang Kiam Kin Ling sedang sekarat di atas pegunungan Tai Pasan, yang paling kurindukan hanyalah Hiat Leong Ling dan Willi Long Pitsin perguruan kita. Selanjutnya bila siapa memiliki Hiat Leong Ling maka dialah sebagai pewaris Chiang Bun generasi kedelapan perguruan kita, ketentuan ini harap menjadikan undang-undang bagi seluruh murid-murid perguruan. Seorang diri aku meluruk ke Tiong Goan karena kurang hati-hati dan tidak mengenal kelicikan orang Kang Ngong, tanpa diduga aku terbokong oleh orang jahat, sekarang racun telah menggeragoti badanku, racun sudah meresap ke dalam urat nadi hawa murni sudah buyar, aku yakin jiwaku takkan tertolong lagi, maka ku tulis pesanku ini kepada seluruh murid-murid Hang Lui Bun, betapapun harus menemukan Hiat Leong Ling atau siapapun yang memilikinya, biarlah dia memimpin kita untuk menuntut balas. Musuh besarku adalah Tok Sin Kiong Bing, Ham Sin Leng Mo, Hwe Ehun Cun Chia dari Heng Busan, Go Hucu dari Lam Hai, Kong Tong Khoai Kiam, Lohusin Kun dari Lohusan, maka Chiang Bun Jin yang akan datang harus. Pesan itu hanya sampai di sini, lebih ke bawah lagi adalah genangan darah yang mengental, jelas menulis sampai di sini Chiang Kiam Kim Ling sudah kehabisan tenaga, jiwapun melayang. Liu Kiam Ting menarik napas panjang, dilihatnya orang-orang di depannya semua berlinang air mata, maka dengan tekanan berat dia berkata, aku bersumpah akan menuntut balas atas kematian Chiang Kiam Kim Ling, kita ganyang semua manusia kurcaci, lalu dia meninggikan suaranya, manusia jahat di kalangan Kang Oung terlalu banyak dan ada di mana-mana. Murid-murid dari aliran lurus terlalu takabur dan terlalu sewenang-wenang, congkak dan bertingkah, bila selanjutnya kita menegakkan kebenaran di dunia ini, tanpa pandang bulu siapa menjadi penghalang kita gasak seluruhnya, bulat dan penuh tekat sorot meti mereka Kim Ji Tai Beng angkat suara, Chiang Bun harus membawa Hiat Leong Ling pergi ke Tesat Kok di Butong San untuk mengambil Ki Kiam Wi Leong peninggalan Chosu Kita yang berupa tiga batang pedang mestika, meyakinkan ilmu pedang sakti yang tertera di gagang pedang, lalu Liu Kiam Ping buka bun tayanya terus memegang pedang panjang. Liat Jit Kiam di tangan Liu Kiam Ping panjang tiga kaki enam dim, batang pedangnya lencir, tipis laksana parak cahayanya kemilau, di gagang pedang dihiasi sebutir mutiara yang menyolok mata, Kiam Ping tahu mutiara ini dinamakan Liat Jit, Terik Suria. Di balik gagang pedang yang lain terukir tiga orang kecil, setiap orang memegang sebatang pedang. Gayanya satu dengan yang lain berbeda, di samping gambar rukiran dibubungi huruf-huruf kecil sebagai keterangan matuk yang ping amat tajam, meski di bawah penerangan bulan sabit tapi dia dapat melihat jelas gambar rukiran itu, apalagi mutiara Terik Suria juga memancarkan cahaya benderang di kegelapan, beruntun dia membaca huruf-huruf keterangan itu sebagai berikut, Jit Lun Jit Seng lihat Jit Yam Yam dan Sip Yam Seloh, Ciyang Bun Jin, jadika sudah pernah ketesat kok tanya Kim Jit Tai Beng Heran Lio Kiam Ting geleng-geleng, jarinya mencetik batang pedang maka berderinglah suaranya ring, katanya, pedang ini kurampas dari tangan Cheng San Biao Hek tapi aku pun bertemu dengan Toko Chu, ia bilang suruh aku pergi ketesat. Kok mengambil dua pedang yang lain dalam dua bulan aku sudah harus berhasil mempelajari tiga jurus ilmu pedang yang terukir di sini, lalu aku harus membereskan satu persoalan, kala itu boleh kita bertemu lagi. Sekarang kalian muncul di Kang Ho dan beritahu kepada semua murid-murid perguruan kita, suruh ia mereka menyelidiki jejak Tok Sing Kiong Bing tentang musuh yang lain sih, masih bisa meluruk ke tempat tinggal masing-masing, bila tiba waktunya boleh kita mulai merancangkan recana kerja selanjutnya. Siang Bun Jin, kata Kim Jit Tai Beng, urusanmu adalah urusan kita, ku kira kita harus sama-sama, tidak unsah, tukas Kiamping, ini urusan pribadi, aku harus membereskan sendiri, dua bulan lagi kita bertemu di, berpikir sejenak lalu menyambung, kita bertemu di Kui Hun Cheng, letaknya 30 li di luar kota Un Chiu di Provinsi Chiat Kang, sekarang aku harus balik ke Jian Liu Cheng, karena janjiku belum terlaksana, Kim Jit Tai Beng tertawa keras, katanya, Ti Chiang Lo Ko Ani sudah mampus terpukul pecah batok kepalanya oleh Ginsap Chiang Lo Ji, tentang Ti Ji Yao Kim Pian dan Nityo Li Cheng juga sudah dibebaskan oleh Di Yao Ji Yusip Cho An, lekas di Yao Ji Yusip Cho An tampil katanya, lapor Chiang Bun, hamba sudah jelaskan segala sesuatunya kepada mereka, maka sekarang Ti Ji Yao Kim Pian pergi ke Henkik mencari Ti Ji Tiao, demikian pula di Tio Li Cheng Bujia ikut ke sana pula. Liu Qiang Ping manggut-manggut, katanya, Baiklah, kita bertemu dua bulan lagi Chiang Bun Jin sekarang mau ke mana tanya Kim Jit Tai Beng. Aku akan langsung pergi ke Tesat Kok, akan kuluruk Butong pula, karena mereka masih hutang kepadaku, walau sudah 20 tahun Butong Pei kehilangan pamor, tapi Chiang Bun seorang diri, kita bersaudara mendapat perintah Chiang Bun terdahulu, betapapun harus melindungi keselamatan Chiang Bun, maka Liu Qiang Ping sudah berpikir, maka katanya, Baiklah, kalian berdua boleh ikut aku masuk ke Tesat Kok, sementara saudara-saudara yang lain boleh menungguku di Kui Hun Cheng, lalu dia pandang orang banyak serta berpesan, jagalah diri kalian baik-baik, Chiang Bun Jin juga harus hati-hati, serempak mereka menjawab. Liu Qiang Ping segera membalik tubuh terus pergi menyusuri jalan raya ke arah Tenggara Kim Gin Hu Hoat segera mengintil di belakangnya. Malam semakin larut, derap kuda yang ramai kembali memecah kesunyian, lambat laun makin jauh dan tak terdengar lagi. Hari itu cuaca cerah sehabis turun hujan saju. Tempatnya di bawah gunung Butong San di wilayah Hong Pak. Seorang diri dengan berjubah putih yang melambai tertiup angin, pagi-pagi sekali Liu Qiang Ping sudah menempuh perjalanan, langkahnya enteng dan gesit laksana terbang, jauh di belakangnya dua orang tua berusaha mengudak ke depan, tapi sejauh mana jarak mereka tetap ketinggalan beberapa tombak. Lekas sekali Qiang Ping sudah tiba di kaki Butong San, mendungak mengawasi gumpalan mega, segera dia menoleh dan berkata, sudah sampai Butong San, marilah kita naik ke atas, Kim Ji Tai Beng berkata, Qiang Bun Jin apakah lihat Jit Kiam Boat sudah berhasil kau yakinkan ketiga jurus ilmu pedang itu memang merupakan ilmu pedang sakti mandraguna, di kalah gerakan pedang berlangsung, cahaya benderang dari mutiara terik surya dapat dipancarkan untuk menyelaukan pandangan mat musuh. Entah bagaimana pula kesaktian dua pedang mestika yang lain Kim Ji Tai Beng segera menimbrung, Jit Jit Kiam panjang dua kaki delapan dim bobotnya sepuluh kati, Cui Le Kiam panjang empat kaki enam dim beratnya empat puluh dua kati. Dahulu Ciyang Bun Jin generasi perguruan kita Ca Suya Ki Kiam Bu Iliong dengan sebatang pedang Cui Le Kiam malang melintang di seluruh jagat tiada tandingan, beliau pernah dijuluki malaikat pedang pada zaman itu, Liu Kiam Ping melenggong, katanya, masa ada pedang seberat itu. Tanda tanya, bagaimana jurus permainannya bisa dilancarkan? Kim Ji Tai Beng berkata, Ki Kiam merupakan pedang yang punya kesaktian paling hebat di antara ketiga pedang mestika itu, bila gaya pedang dikembangkan hawa pedang seakan-akan memenuhi angkasa, kekerasannya mampu membelah batu, lunak dapat menggempur batu menjadi bubuk. Bila Ji Chai Kiam Hoat berhasil diakinkan baru boleh melangkah lebih maju meyakinkan Cui Le Kiam Hoat. Menurut pesan para Chiang Bun Jin terdahulu, pelajaran harus dimulai dari dasarnya baru meningkat ke taraf yang lebih tinggi, Liu Kiam Ping manggut-manggut, tanyanya, apakah kalian juga mahir Willy Long Chiang Kim Ji Tai Beng berkata, waktu di Taisan hamba mempelajari Kim Sa Chiang, sementara adikku memperoleh pelajaran Kim Sa Chiang dari negeri Tiantok. Kedua ilmu pukulan ini merupakan dua di antara 10 ilmu pukulan di jagad ini yang paling besar perbawanya, Kim Sa Chiang nomor 4, Kim Sa Chiang nomor 5, hakikatnya Liu Kiam Ping tidak pernah mendengar 10 ilmu pukulan paling top di dunia, maka dia tanya, bagaimana urutan itu bisa ditentukan di antara ke 10 ilmu pukulan itu? Kim Ji Tai Beng berkata dengan tertawa, menurut keputusan para ahli urutannya adalah demikian, Willyong, Han Ping, Jik Yan, Kim Sa, Gim Sa, lima macam ilmu pukulan ini merupakan ilmu telapak tangan paling lihai di seluruh jagad. Lima jenis ilmu pukulan yang lain adalah Tai Li Kim Kong Chiang dari Siao Lim Pei, Boh Giok Chiang dari Butong, Humo Chiang dari Kong Tong, Bok Lian Chiang dari Ho Asan, Willy U Chiang dari Cheng Seng. Sementara Pan Yop Chiang dari Kun Lun, HWI. Hang Chiang dari Tiam Jong juga termasuk ilmu pukulan yang lihai pula, tapi karena kedua ilmu pukulan ini dikombinasikan dengan kekuatan tutupkan jari, maka tidak dimasukkan ke dalam 10 ilmu pukulan paling top di dunia, demikian pula ilmu pukulan dari aliran Sia Pei juga dicantumkan, Liu Kiam Ting Manggut-Manggut, batinya Ham Sim Leng Mo meyakinkan Hian Ting Chiang, HWI Hun Chun Chiang pasti meyakinkan Jit Tian Chiang. Tak heran para Chiang Bun yang terdahulu tiada yang pernah melancarkan Willy Yong Chiang habis sampai jurus ke-6, paling hanya sampai jurus ke-5 saja, jago-jago koshen yang paling top masa itu pun sudah terpukul mati. Padahal bekal wekanku sekarang paling mampu meyakinkan sampai jurus ke-4 yaitu Willy Long Tinggak, agaknya aku harus lebih rajin dan keras berlatih angin dingin menghantam dari puncak gunung membawa beberapa kuntum kembang salju yang berjatuhan di muka Kiamping, tiba-tiba dia menarik napas panjang, lalu katanya, hayolah naik, tiga bayangan orang meluncur secerat kilat, sekali melesat beberapa tombak dicapai, hanya sekejap mereka sudah tiba di lanting gunung. Kout Kiam Gan sudah kelihatan di sebelah depan namun batu ukiran itu kini diganti lebih besar dari yang dihancurkan Kiamping tempoh hari, huruf-hurufnya pun bergaya lebih indah. Empang yang berayar jernih dulu kini sudah beku permukaannya oleh timbulan salju. Mengawasi batu cadas besar berukir itu Liok Yam Ting menjenge katanya, biar ku beri sedikit tanda kenangan pula, di mana sebelah tangannya terayun keras huruf kot yang terukir di atas batu seketika hapus, debu beterbangan, Syaiju pun rontok berhamburan kini gantinya adalah telapak tangan yang mendekuk dalam lima dim seperti sangat diukir di tempat itu. Kim Jitai Beng menyeringai sinis, katanya, Daulu kawanan tosuh hidung kerbau itu terlalu angkuh di kalangan. Kangau selalu mengagulkan diri sebagai jagonya aliran lurus, hari ini biar mereka rasakan betapa nikmatnya mencium salju dengan ceceran darah sepanjang beberapa li, mendadak dan menghardik, telapak tangannya tiba-tiba ditegakan, tampak seluruh telapak tangannya mendadak berubah kuning mirip emas kemilau. Begitu sebelah tangannya menepuk serta menggosok, terdengar suara mendesis, tepat pada huruf kiam di atas batu cadas itu, hurufnya hilang debu kembali sama rontok, akhirnya huruf ukiran berganti sebuah tapak tangan berwarna kuning emas. Sebelum Kim Ji Taibeng menarik tangannya, Kim Ji Taibeng juga membentak sekali, telapak tangan kiri menepis miring pelak suaranya nyaring, huruf gand di paling bawah juga terkikis habis dan tertinggal bekas telapak tangan berwarna putih perak. Dengan mendengat dia bergelak tawa, sertanya, selama 20 tahun belum pernah aku seri yang hari ini, nanti akan kubunuh kawanan hidung kerbau sebanyak mungkin biar darah mengalir jadi sungai tampak oleh Lio Kiam Ting. Bola matuk Kong Sun Chin Giok memancarkan cahaya buas penuh dendam, terutama telapak tangan berwarna putih perak yang teracung di udara. Kelihatan sedemikian menggiriskan. Sepanjang jalan ini diam-diam Kiam Ting. Perhatikan kedua orang ini, ternyata kedua bersaudara ini memiliki watak yang berbeda, Kong Sun Chin Hing orangnya ramah dan kalem, tapi perangainya keras dan teguh pendirian, seorang jujur dan lembut, di luar, keras di dalam. Sebaliknya Kim Ji Tai Beng lebih tumpul agak lamban dan berangasan, wataknya keras dan gampang marah, seorang kasar yang jarang menggunakan otak, jadi tanpa akal, apa yang dipikir atau diinginkan harus segera dilaksanakan, kalau dibanding hatinya lebih senang dan ketarik terhadap Kim Ji Tai Beng tapi dia maklum bahwa kedua orang ini sedia dan rela berkorban demi dirinya, loyalitas mereka terhadap dirinya dan untuk Hang Lui Bun boleh tidak usah disangsikan setelah memberikan tanda metuk yang Ping memberi aba-aba lalu mendahului meluncur ke atas. Tapi baru beberapa langkah, lantas terdengar bentakan ramai dari atas gunung, beberapa bayangan orang tampak muncul berlompatan turun. Dari kejauhan Kiam Ping sudah melihat, kawanan Tosu itu dipimpin oleh Pak Chiok Tojin di antaranya ada tiga orang laki-laki berpakaian preman, semuanya ada enam berlari turun secepat meteor jatuh nah, itu yang mengantar kematian telah datang, demikian seru Gin Ji Tai Beng sambil menyeringai sadis. Telapak tangannya saling gosok seraya menggumam, sudah 20 tahun tidak pernah membunuh orang, tulang belulang ini menjadi risi dan gatal rasanya. Diam-diam Kiam Ping merinding mendengar pernyataan, pikirnya, mana ada manusia di dunia ini yang punya hobi membunuh orang maka dia berpaling, katanya, Yeuhu Hoat, kalau tidak perlu tidak usah turun tangan ke Ji, supaya tidak melanggar hukum alam, sekilas Gin Ji Tai Beng memandangnya heran, katanya, Chiang Bun, dunia perselatan serba keji dan jahat, berbagai manusia jahat dan telengas ada di mana-mana, siapapun bila berhati baik dan mulia, sedikit linda pasti dia mengalami bahaya dan salap-salah dicelakai orang. Demikianlah Chiang Bun terdahulu sudah menjadi contoh yang nyata, sehingga beliau dikeroyok oleh Liu Toa Tiancu dan meninggal di Tai Pasanji. Kalau sekarang Chiang Bun sendiri tidak tegat turun tangan, bagaimana musuh besar kita itu harus diberantas, merinding sekujur badan Liu Kiam Ping tiba-tiba terbayang betapa mengenaskan kematian ibunya, maka di akar tak gigi dan mendesis penuh kebencian betul, hutang darah harus dibayar dengan darah. Sikat. Lenyak perkataannya Kim Gin Hu Hoat segera bertindak laksana dua anak panah mereka sudah memapak ke depan di tengah udara Gin Chi Tai Beng membentang kaki tangan seperti hurung terbang di tengah udara dia menghardi sekeras guntur, tangan kiri bergerak menimbulkan deru kencang terns menukik turun. Salah satu orang yang berlari turun itu tiba-tiba menjerit kaget, hah, Gin Chi Chiang, belum habis dia bicara, di tengah gelak tawa Gin Chi Tai Beng tangannya sudah membelah, darah kontan munkrat, salah satu tosu yang memburu tiba-tiba tidak sempat berkelit, kepalanya terkeperuk pecah, sekali menjerit jiwa pun melayang. Sementara itu Kim Chi Tai Beng juga terapung di tengah udara, laksana alang raksasa dia menubruk kepada peklok, tojin, pek siok tojin menggeram besar, kontan di akebut lengan bajunya menerbitkan segelung angin pukulan dasyat menggempur Kim Chi Tai Beng yang menerjang turun. Tapi Kim Chi Tai Beng hanya mengayun sebelah tangannya, begitu cahaya kuning berkelebat, disertai deru angin dan suitan nyaring, tampak peklok tojin seperti dirah oleh gelombang badai, di tengah perangan tertahan tubuhnya terpental jatuh lima kaki, lengan baju kanannya ternyata lenyap terbelah oleh pukulan telapak tangan lawan, dengan duduk tertegun dia mengawasi lengannya yang terluka menjadi kuning emas persis dalam bentuk telapak tangan, karuan dia menjerit kaget, Kim Sa Chiang jadi kau inilah Kim Chi Tai Beng, Kim Chi Tai Beng terloroh-loroh, katanya, sudah 20 tahun lohu tidak kelana dikangung, ternyata kau masih ingat deriku, hahaha, serahkan jiwamu, lenyap suaranya, sebuah suara keren rendah tiba-tiba menjegah. Kongsun Hu Hoa tunggu sebentar, biar aku tanya sesuatu kepadanya. Mendengar seruan Chiang Bun Jin, lekas Kim Chi Tai Beng menarik tangan membalik tubuh, sahutnya, tunduk pada perintah Chiang Bun, begitu melihat yang berdiri di depannya adalah Liu Qiamping, pek Chiok To Jin tampak kaget, matanya terbelalak serunya peti Kim Leong Chiang Bun Jin Hang Lui Bun. Liu Qiamping tertawa, katanya, bukankah aku pernah bilang akan meluruk ke butong pula, karena masih ada perhitungan dendam di antara kita yang belum beres tiba-tiba dia menarik muka, siapa yang melukai ibuku? Apakah kau juga ikut turun tangan berubah air muka pek Chiok To Jin? Katanya, Biklo Kim Tan adalah obat mujarah perguruan kita, betapapun tidak boleh diberikan kepada orang luar. Beringas muka Liu Qiamping, serunya, butong adalah salah satu dari sembilan partai besar yang berhaluan lurus, sebagai beragama harus mengutamakan cinta kasih dan bijaksana ibuku terluka parah, beliau datang mohon pengobatan kepada kalian tosu-tosu busuk, bukan saja kalian tidak memberi malah mengeroyok dan melukainya tanpa mengenal belas kasihan, apakah kalian manusia yang berperih kemanusiaan? Patut tidak kalian dibunuh tiga laki-laki tua yang berdiri di samping sana sekilas melirik ke arah pek Chiok To Jin, kata satu di antaranya, nama besar Tai Hiap sudah menggoncangkan Kang Ngong, tapi kau pun tidak boleh melulu menyalahkan pihak kita, Biklo Kim Tan adalah pelindung perguruan, betapapun tidak boleh sebarangan diberikan kepada orang, tentang kematian ibundamu. Liok Yam Ting terloroh-loroh, teriapnya, jadi anggapmu ibuku pantas mati, begitu? Siapa kau sebutkan namamu? Berubah air muka laki-laki tua itu, katanya keren, Lohutin Sam Siang Lohi Siowki murid preman Butong, tahun ini berusia 52, selamanya belum pernah ada anak muda seangkuh macamu berani kurung ajar terhadapku, berani kau menghina Chiang Bun kita lukas Gin Chi Tai Beng yang berangasan, he he, Lohu sudah 73, kapan pernah melihat keparat macamu berani menghina Chiang Bun Hang Lui Bun kita kunyuk, kau pun harus mampus, merasa bagai orang tua tin Sam Siang Lohi Siowki murid preman, kepada Liok Yamping, tak nyana sikap Gin Chi Tai Beng yang kasar lebih pedas lagi mencercah dirinya, karuan gusarnya bukan main, bentaknya, siapa kau kah sudah pantas mampus dua kali, jengek Gin Chi. Tai Beng, begitu menegakkan telapak tangan, telapak tangannya itu tiba-tiba melar makin gede dan telapak tangannya pun berubah memutih perak mengkilap. Gin Sa Chiang, pukulan pasir perak. Desis Lohi Siowhim gemetar dengan muka berubah, jadi kau ini Gin Chi Tai Beng betul, nah serahkan jiwamu keparat dan purat Gin Chi Tai Beng. Tangan bergerak mengikuti gaya tubuhnya, secepat kilat orangannya menggempur kepala lawan dengan sebelah tangan saja. Melihat serangan ganas Lohi Siowhim lekas miringkan tubuh sembari menangkis dengan kedua tangan, dia lontarkan Boh Giok Chiang ajaran Butong Pei yang lihai dengan jurus Jan Kim Gik, mematah emas merebuk blok. Begitu kedua tangan terpencar, keduanya menekan kiri kanan dada lawan Gin Chi Tai Beng tertawa latah, tangan kanannya mengeruk keluar, secepat kilat kelima jarinya telah mencengkeram lengan kiri lawan, sementara telapak tangan kiri membelah turun maka terdengarlah suara krak, lengan kiri lawan ternyata telah ditabas buntung mentah-mentah oleh telapak tangan Gin Sa Chiang. Padahal tubuhnya masih terapung di tengah udara, begitu kedua tangannya terpencar pula perubahan gerak tangannya sungguh gerakan menakjubkan di mana sinar perak berkelebat, sebelum lawan menjerit kesakitan, telapak tangannya telah mengepluk pecah pula batok kepala lawan di tengah hamburan darah yang munkrat, dia menyeringai lebar, di tengah loroh tawanya dia sudah jumpalitan turun di samping Kim Ji Tai Beng. Beberapa gerakan berantai itu dilaksanakan dalam waktu singkat boleh dikata diselesaikan sekaligus, maka orang lain hanya mendengar suara ganjil, tahu-tahu tampak Gin Ji Tai Beng telah melompat terbang kembali seperti seekor burung. Setelah tegak berdiri Gin Ji Tai Beng, mencemooh, kiranya juga begini saja Tin Sam Chiang, mengejar tiga provinsi. Siapa pula berani menghina Chiang pun kita, biar ia rasakan sekali pukulan Gin Sa Chiang ku seluruh lengan pek, Chiok Tojin Linu Pegal tak mampu digerakan, matanya terbeliak kaget dan ngeri mengawasi Lok Yau Him roboh terkapar, segera dia berpaling dan berkata, lekas kau kembali ke biara dan laporkan bahwa peti Kim Leong Chiang bun Jin Hang Lui Bun meluruk dan mengganas Tojin yang lain mengiakan, baru saja dia hendak bergerak tiba-tiba tolinganya serasa peka oleh sebuah bertakan, jangan bergerak aku sendiri akan ke atas menemui Chiang bun kalian, demikian pula HWI Bing Tiang Lui akan ku tantang bertanding, tapi Tojin itu memang bandel tanpa hiraukan ancaman, cepat ia berlari ke atas. Keparat, maki Kiamping, mengabaikan peringatan, dalam jarak dua tombak akan ku bikin kau mampus di bawah Wiliong Chiang, ternyata Tojin itu takut mati, lekas dia berhenti dan menoleh, wajahnya pucat, panik tegang dan ketakutan, sorot matanya menampilkan belas kasihan melirik ke arah Pekciok. Liu Kiamping mengulung senyum sadis, seolah-olah terbayang betapa mengerikan kematian ibunya. Maka hatinya makin mantap katanya menoleh, mereka kuserahkan kepada kalian, aku akan naik ke atas gunung lebih dulu, tiba-tiba tubuhnya melejit empat tombak terus meluncur ke atas gunung dengan kecepatan kilat. Masih sempat dia mendengar gelak tawa ginji tai beng seperti berpesta pora saja, disertai deru aneh yang keluar dari permainan ginsa chiang, Kiamping tidak menoleh, karena dia maklum bagaimana nasib orang-orang itu. Jalan kecil liku-liku tidak menjadi halangan baginya, ternyata sepagi ini salju telah tersapu bersih diundakan batu, hanya gundukan sai ju di kedua sisi jalan lebih meninggi. Mendadak luncuran liok kiamping merandek lalu melayang turun sekilas matanya melirik. Dilihatnya dua tojin berdiri di tengah jalan sambil menyoren pedang, sambil mendengus dia bertanya, apakah chiang bun kalian di atas gunung? Kedua tojin muda ini berdiri dalam posisi menyudut, seorang memegang pedang di tangan kiri yang lain memegang dengan tangan kanan, pedang menjulur lurus ke bawah, meski melihat kedatangan liok kiamping serta mendengar teguran fa, tapi mereka diam tidak bergerak dengan tenang menatap liok kiamping. Liok kiamping melengat malah, katanya dengan tawa lebar, apakah kalian ini yang dinamakan liok kiamping melihat kedua tojin itu tetap tidak bergeming, pelan-pelan kiamping maju ke depan mereka, apakah kalian mau menjajah williong chiang ku sebat sekali? Tiba-tiba dia menyelingap maju sejauh satu kaki begitu kedua tangannya bergerak langsung dia menjojoh di itkam hiat di dada mereka. Begitu cepat gerakan liok kiamping, dikala kedua tojin merasa pandangannya kabur, belum sempat mereka bergerak. Dada mereka sudah terkena telak tanpa dapat menerangkis atau melawan, di tengah jeritan mereka tubuh besar itu mencelat terbang tiga tombak jauhnya, darah berceceran sepanjang jalan undakan sehingga salju pun menjadi merah. Dua batang pedang mereka terbang ke udara dan amblas ke dalam saju tak jauh di samping tubuh mereka. Tanpa hiraukan kedua korbannya kiamping langsung enjot tubuhnya, sekali berkelebat tiba-tiba bayangannya pun sudah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Sepanjang jalan ini kiamping tidak menghadapi rintangan lagi, secepat terbang dia sudah tiba di luar hutan cemara, pandangannya tiba-tiba benderang, ternyata dirinya sudah tiba di depan siang jingkuan di depannya terbentang sebuah lapangan yang luas sebuah biara kuno dengan hiasan serba antik berdiri di tengah lapangan, bangunan megah bersusun dan berlapis memanjang ke belakang sampai tak kelihatan ujungnya. Di tengah lapangan luas itu, sebuah barisan pedang dalam sikap besar telah siap menyambut kedatangannya, puluhan tojin bersenjata pedang sudah menduduki posisi masing-masing dalam bentuk sebuah barisan, deretan tojin paling depan sedang bergerak pelan-pelan ke kiri sementara para tojin di deretan belakang cepat-cepat menggeser ke kanan bahwa umpama sebuah jala besar, setiap gerakan dari setiap sudut akan menjadikan padat setiap posisi yang kosong, setiap gerakan, cahaya pedang pasti menambah lubang kelemahan yang kentara, sehingga lawan yang terkepung di idala M barisan takkan mampu membobol keluar. Berdiri di pinggir hutan diam-diam liok yang ting kaget dan heran, pikirnya, barisan pedang serapat ini, umpama lalat juga sukar terbang keluar. Hi, aku jadi ingin tahu lebih dulu siapa gerangan yang terkurung di dalam barisan dalam pada itu lekas sekali barisan pedang makin mengkerat ke dalam, tapi setiap kali setelah berputar dua, lingkaran mereka pasti harus mundur setapak. Oh, agaknya orang yang terkepung di dalam memiliki sejurus ilmu tunggal yang lihai, sehingga mereka jari dan harus mundur menghindar dikala Kiam Ping membatin itu, mendadak didengarnya suara hardikan, seseorang tampak melambung tinggi di tengah kepungan namun, sedianya akan jumpalitan keluar barisan pedang, Cheng San Biao Hek, Kiam Ping tersentak heran, untuk apa dia meluruk ke Butong San pula? Jubah hijau Cheng San Biao Hek tampak melambai, di tengah udara tubuhnya melompat miring baru saja tubuhnya hampir lolos dari kepungan barisan, tiba-tiba terdengar sebuah bentakan ramai, sepuluh tojin mendadak ikut melompat tinggi ke udara, di mana pedang mereka bergerak laksana pagar cahaya yang kokoh, mendesak Cheng San Biao Hek jumpalitan mundur kembali. Diam-diam Kiam Ping geleng-geleng, pikirnya, aku tak habis mengerti kele bagaimana dia bisa sembuh secepat ini. Pukulanku hari itu cukup membuat isi perutnya tergoncang lepas dari kedudukan semula, kenapa sekarang sudah sembuh seperti sedia kala tiba-tiba kakinya menjejak bumi, laksana anak panah tubuhnya melesat ke depan, di tengah udara berputar lurus lalu berpaling ke tempat di mana barusan dirinya berdiri. He he, kiranya Hwe Ibing Totiang, demikian jenge Kiam Ping, beginikah orang-orang Butong yang suci dan murni, pandai juga kau menyergap orang dari belakang letas Hwe Ibing Menjura, katanya, bu liang siuhut, ternyata si cu masih segar bugar, dalam musim sedingin ini masih senggang kau keluyuran di atas Butong San, apakah tujuanmu mencari Cheng San Biao Hek yang ting tertawa dingin, katanya, tempoh hari kau memberi persen sekali pukulan Xiao Yang Sin Kang, sekarang tulangku jadi gatal, maka ingin kau memberi persen pula sekali pukulan, bagaimana pendapat tiang lo kembali Hwe Ibing Totiang bersabda lalu berkata, si cu harus maklum, waktu ibumu meluruk kemari, pintu masih belum keluar padahal kau tidak tahu seluk-beluk persoalannya, tapi, Liu Qiang Ting naik pitam, serunya marah, seorang perempuan tua luka-luka minta obat tidak diberi malah dihajar sampai mati, beginilah perilaku orang-orang beribadah yang mengutamakan cinta kasih, ketahuilah Liu Qiang Ting memeluk harapan yang tak terhingga, meresapi siksa derita kehidupan yang terbatas, tujuanku tidak lain hanya ingin mencari dan menemukan ibundaku, tapi kalian telah menghapus dan melenyapkan semua harapanku, kini aku dipaksa menjadi anak yatim piatu, coba kau pertimbangkan pantas tidak aku menuntut balas hutang darah ini dengan wajah dingin, tiba-tiba dia mendesis berat, Nah, rasakan dulu pukulanku, segulung angin dasyat tiba-tiba timbul dari kebasan lengan bajunya, damparan angin pukulan dasyat ini menimbulkan pusaran beberapa jalur angin lesus, pohon-pohon cemara di sekelilingnya sampai bergetar seperti ditiup badai, H.W. Ibingtot yang tidak menduga lawannya menyerang secepat ini, sekilas dia mengerut alis, pelan-pelan telapak tangan kanan di sorong ke depan, segumpal angin panas seketika meluber di sekitar depan tubuhnya laksana dinding saja menerjang ke arah serangan lawan belang ledakan keras menyebabkan daun-daun cemara rontok badan H.W. Ibing tampak limbung sekali, tiba-tiba tubuhnya mendak ke bawah terus menubruk maju, sekaligus dia melontarkan 12 pukulan. Liok Yamping sendiri juga tergetar mundur 5 langkah sambil berputar merobah posisi 3 kali baru mampu membendung dan meluputkan, dari berondongan 12 pukulan lawan mendadak dia membentak sekali, tubuhnya melejit ke udara, kedua tangan menari menciptakan bayangan tangan sederas hujan, rapat dan ketat menepuk kepala H.W. Ibingtot dari berbagai penjuru, H.W. Ibingtot kabur pandangannya, bayangan telapak tangan lawan seperti menutup buntu semua gerak geriknya, terutama pusaran hawa deras di sekeliling tubuhnya, ketat dan menghimpit ke tengah sehingga tubuhnya terbelit kencang. H.W. Ibingtot kecuali mundur, tiada peluang lagi untuk menyingkir dari rangsakan pukulan tangan yang lihai ini. Maka diakerahkan setaker lewakang latihannya, kedua sikut menjaga seluruh hiatsu di depan dada, kakinya melesat mundur ke belakang menghindar dari pukulan telapak tangan sekerasa merang guntur. Jubah kuning emas yang dipakainya sudah melembung seperti berisi angin, S.W. Ibingtot yang berhasil diakinkan selama puluhan tahun di idala N.W. ini dikerahkan, melindungi seluruh tubuh, kekuatan hawa yang tipis menyerupai uat putih merembes keluar dari seluruh pori-pori tubuhnya. Tidak tanggung-tanggung liok yang ting sekaligus merabu musuhnya dengan 31 pukulan sayang hawa murninya pun telah kandas, dia maklum karena luakangnya belum cukup, maka dia belum mampu melancarkan H.W. Ililongqiu Tian sampai habis pada 36 jurus pukulan, itu berarti dia sudah sukses meyakinkan Wililongqi yang sampai dengan jurus terakhir yaitu Liong Jiao King Tian kalau tiga jurus Wililongqi yang hoat dilancarkan secara berantai, karena gerakan pukulan itu sambung-menyambung laksana rantai baja yang berhasil membelenggu lawan sehingga tidak mampu melawan lagi sampai mati, yaitu mati. Karena tergetar oleh himpitan tenaga raksasa yang mampu menggugurkan sebuah gunung. Tapi kali ini dia berhadapan dengan musuh tangguh yang lebih tinggi dari Cheng San Biao Hek jadi lawan mampu memanfaatkan peluang yang paling singkat untuk melancarkan pertahanan lewekangnya yang kokoh dan kuat, padahal diri sendiri sudah kehabisan hawa murni, adalah maklum kalau dia menjadi terdesak di bawah angin, namun juga hanya sekejap sampai dengan lawan harus ganti napas pula banyak persoalan berkelebat dalam benaknya, dikala tubuhnya anjlok ke bawah itu, dia pun sudah selesai melancarkan 31 jurus kukulan, tapi lawan hanya bermuka merah saja, bahwasannya belum lagi dia kalahkan maka tanpa ayal segera dia menggembur seraya melolos lihat jip kiam dari punggungnya, langsung digerakan dengan jurus jip lunjut seng. Cahaya air yang kemilau laksana air, sinar dingin gemerlap.